Ya, pagi tadi tim Net Nabila Putri sempat berbincang dengan keluarga korban selamat dari kecelakaan Mauci Pularang. Korban masih trauma dan saat ini masih dirawat di rumah sakit Tamrin, Purwakarta. Sementara itu hingga selasa siang tadi, 4 jenazah korban kecelakaan belum teridentifikasi. Dikian Hendra tidak menyangka adik dan 6 anggota keluarganya menjadi korban dalam kecelakaan maut di Tolci Pularang Senin lalu. Memang kecelakaan tidak sampai merenggut nyawa orang terkasihnya. Namun hingga sekarang, sang adik masih berjuang dengan rasa trauma. Diki juga mengisahkan kronologi kecelakaan sang adik. Kala itu, sang adik sedang dalam perjalanan pulang usai berlibur dari kawasan Ciwide bersama 6 anggota keluarga lainnya. Mereka ke Ciwide, balik itu hari Senin pagi. Nah, pas jalan pulang ke Jakarta, itu pas kilometer 91, mereka udah ngeliat truk pasir yang terguling gitu. Jadi mereka udah otomatis berhenti beberapa mobil di situ. Nah, pas mereka berhenti, itu mungkin kayak mereka juga nggak mikirin gitu. Tiba-tiba ada tuburkan dari belakang gitu, mobil beruntun. Dan udah, abis itu mereka nggak tahu lagi. Selain Diki, masih ada 10 korban lain yang dirawat di rumah sakit Tamrin Purwakarta, Jawa Barat. Sebagian besar lainnya sudah dibawa pulang atau dirujuk ke rumah sakit lainnya. Sementara, untuk korban meninggal dunia, hingga kini masih ada 4 jenazah yang belum teridentifikasi. Kenapa kita belum bisa identifikasi? Karena memang kondisi jenazah, luka bakar, sehingga sulit untuk dikenali. Dari ciri khas, properti, dan lain-lain sebagainya, sulit kita kenali. Untuk urusan biaya rumah sakit, keluarga korban mengaku masih mendapatkan bantuan dari pihak jasara harja. Sebesar 20 juta rupiah per orang untuk korban luka. Nabila Putri, Francisca Anis, melaporkan untuk NEN.